Halo guys, balik bersama gue, saya Yui, and welcome back to Resident Evil Village Dan ya, kita bakal lanjutin lagi So, the last kita udah sampe ke tempatnya Benefiento ya So, disini kita bakal lanjutin lagi buat Ngambil yang namanya Fuse Harusnya kalo kita udah ngambil Fuse, kita bakal keluar dari rumahnya Benefiento ini Apa nih? Don't look away, jangan malihkan perhatian Yap, ini bakal ngejar gue kan Don't let mommy catch you, oke? Jangan biarkan ibu menangkapmu Coba, gue pengen coba tes Yap, ini intinya kita harus liatin terus guys, oke? Oke, bisa lari kesini Oke, gue bisa lewat sini Hai Sabar, sabar, sabar Lo mau kemana? Gue buka ini dulu Ini tempat gue dimana bakal ngambil Fuse kan Terus nanti gue harus lari Aish, cibai tenen Fuck it YOLO BOY Kita YOLO Jesus Christ Jesus Christ Right Nanti bakal ada lagi kan? Gue tau kok bakal ada lagi Hai Aduh Setur manjai bibir-bibir gue Bye Bye Wow Easy boy Ternyata tidak sesulit yang gue kira Kenapa ini tidak bekerja katanya Ternyata tidak sesulit yang gue kira ya Gue kira bakal susah banget Gue liat streamer-streamer lain pada kesusahan Soalnya disini Oh my god Kayaknya sih gue yang jago guys Oke Kita dibawa kemana nih sekarang nih Kasih lift Ah Shit man Again Gue jadi kecil Gue jadi seukuran boneka anjay Eh tapi lucu sih Rosnya jadi kecil gini anjay Htw tempat savingnya gede banget anjing Let's play hide and seek Can you Can you make it all the way Here without getting couch Oke Bisa gak lu kabur dari sini Tanpa harus tertangkap Katanya Alright Oke Anjing jadi Gede Gede banget tempat savingnya anjay Ini main hide and seeknya kayak gimana nih Gue suruh ngapain Your friend want to play hide and seek You can affect Them on your way Oke Oke Easy busy Harusnya Gak sih gue gak tau sih Belum nyoba No Ini rose Hold up Gue tau gue lagi main hide and seek Cuman tujuan gue kemana Ini tuh problemnya anjay Pertanyaan gue kan itu Tujuan gue kemana I guess I should keep heading this way Oh yeah Oke Holy shit Pancongor gue anjay dia Ini gue liat mana nih Weh gue lewat mana Can I run Weh sabar guys oke Yang namanya stilt-stilt gini Kalian harus belajar patternnya Pattern musuhnya bakal jalan kemana gitu Itu harus kalian pelajari guys Game-game kayak gini tuh Harus pelajari patternnya Wait The problem is Where I need to go Lo bakal kesini gak Gak kan Nice Oh kesini lah Gue bisa lompat aja kan Bentar Gue tunggu boneka yang ini Cabut dulu Baru gue turun Gue gak tau sih tujuan gue kemana Jujur aja Ini gede banget mapnya anjing The fuck Eh Menjauh lo Oke Masih banyak teman yang menunggumu katanya Gak nyampe ya Shit Gak nyampe anjay How Ah nice Nyampe 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 Kau inget Gitu Eh apa kau denger itu Tangkap dia katanya Heh Ya lu tangkep dia tuh Boneka gue Bye Tangkep aja tuh boneka gue Gak apa-apa Mereka melihat gue Gue mati Pasti ada sesuatu yang bisa gue lakukan Katanya harus gitu Apa yang bisa Oh hi Kau denger itu Tangkap dia Heh Ya tangkep aja tuh Gak apa-apa Hahaha Oh my god Bruh Little game bro Little gram Easy peasy Lemon squeezy Oke Gue harus Jatuhin ini kan Buat mancing mereka Problem is Dimana Oke disitu Shit 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 Dia bisa liat gue gak Dia bisa liat Bisa liat gue gak sih Itu Cahayanya kena gue loh Itu harusnya bisa liat gue Hahaha Gue harus melewati mereka The problem is Gue gak bakal bisa kan Dari sini gak bakal nyampe kan Kita turun dulu Wah Udah ada yang patroli aja lu Mau kemana lu Man Mau kemana nih Gak damet Makin banyak yang patroli Anjay Gue gak tau sih Ini bakal kemana Cuman Fuck it Kita ikutin aja Jalannya Jalurnya kita ikutin guys Hold up Yang sebelah sono Kita tunggu dulu Dia lewat Sebelah sono Ada lagi Anjay Rame Anjay Sebelah sono Dia kan tiga ya Tiga boneka yang muter ya Eh Sekarang deh Ah Ini dia I see I see I see you Tanggap 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 Eh cepet Cepet Ntar Gua sembunyi dimana Ntar nih Bodoh lah Yolo Gua gak tau Gua sembunyi dimana Jujur aja Oh gua lewat deng Itu Itu buat lewat Hahaha Gua kira buat Ngejatuhin Ini lagi Jatuhin sesuatu Mati gak gua Kalo disini Gua mati gak disini Consil Consilatos Kenapa dia tiba-tiba balik ke belakang Anjay Tiba-tiba dia balik ke belakang dong Congornya What the fuck You are lost Restart How 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 Gue bisa ada jalan gak sih Kesini No Gak ada Gak ada jalan Njay Wait Kayaknya gua disini aja deh Lebih aman nih Lebih aman nih Mau buka gak sih Lama amat Bro Kayaknya sih gua harus kesini dulu Kayaknya gua gak boleh lari ya Kayaknya gua gak boleh lari deh Gue takut tiba-tiba dia ini loh Tiba-tiba Nengok di bawah meja gitu kan Bisa langsung aja gak Nice Nice Oke Bro What the fuck Apa sih Tiba-tiba Tiba-tiba Found you Anjay Aduh gua kagak ada healing Coy Gua kenapaan ini Gua kenapaan Gua low ya Gua low anjay Duh kagak ada healing lagi Lari gua lu liat tuh Kayak orang lagi ngelem Anjay Letai Letoi gini Aduh Gak enak banget Kasih gua check point dong At least Jadi kalo gua mati Gua gak ngulang jauh-jauh Oke Tiba-tiba gua balik lagi Oke Lu mau kemana Nice Bye Eh gak ngejar kan Ngejar sih ke parat juga loh I think the bedroom Oke Gua suruh ke bedroom kah Or what Fuck Fuck nih men Are you serious bro You lost Harus Haruska gua bunuh yang itu Soalnya gua dapetin lagi Gua bingungnya tuh Kapan giloh Timingnya gua kapan Pake kekuatan super gua Gua tau gua dikasih kekuatan super disini tuh Gua dikasih kekuatan super guys Well I guess We use it bro Consilatos Consilatos Tiba-tiba lu disini Jamal Mau kemana Kok ada lu Lu dari mana Oh ya Gak jadi dia mati Consil ada jamal lagi nih Gua keblok Astaga naga Lu gak tau jalan gua udah kayak orang ngelem di blok anjay Ah dammit Come on men Gua cuman mau pergi dari tempat creepy ini Eh jalan gua kayak gini banget anjay Ah Finally Uh Hai Set creepy banget tiba-tiba di depan congor lu ada boneka segede gaban Lu yang freak anjay Hah power gua emang keren Just like her dad Marah kan Lu ngatain-ngatain bapak gua Tampol nih Pake kekuatan supernya Rose Oh Oke Pake kekuatan super lu Rose Gua yakin Rose itu kuat banget Sekuat Evelyn Karena Miranda aja takut sama Ini Eh gua lari kayaknya Gua lari ya Hai Gede banget Pala lu anjay Ya gua harus pergi tapi kemana Pertanyaannya gua kemana Hal lu lari ya Lu lari ya lucu banget ya anjir Ayo disini Kurang deket Geblek Shut up Oke Rose tidak punya teman Gata ya Digangguin mulu mereka Dia si Rose sama ini Oh itu tuh ada Ethan tuh I finally found you Nice Ada Ethan guys Nice bye bye Masih jauh sih itu tadi boneganya Oke Gak begitu susah kok yang di Benefiento Jujur aja Gak mungkin gua mati berapa kali tadi Sekali ya Kenapa mereka Di Yuri Seti Aku tidak tahu Aku tidak tahu apapun tentangnya Aku harap aku tahu Yang aku tahu dia Mati melindungiku Si Rose kesel ya Dia gak tahu apa-apa soal ayahnya Tapi ayahnya dihina Hmm Gua harap dia gak mati Terus dia mengajariku Bersepeda Mengajariku PR Aku Imagine Apa yang dia akan katakan padaku Datang sini Aku punya sesuatu yang harus kamu lihat Kayaknya sih gitu Apa Uh Ini rumahnya si ini Rumah lu anjay Rumah lu dulu Sebelum lu lahir Eh Sesudah deng Sesudah lu lahir You are safe here Kau aman disini Anjay Terlihat tidak asing Seperti aku pernah disini sebelumnya Lihat semua dekorasi ini Apakah seperti party To do Decorate the living room Dan Get wine Put in dining room Yep Rose outer Present in study Hidden Alright Kayak to do list gitu Mau ngapain Apa tuh Don't forget to look upstairs Hold up Let's take a look Sabar aja Gua pengen ngeliat semuanya Apa nih Aku sungguh beruntung punya kalian berdua Suara apa itu Apakah itu Ayah Ini pasti Rumah orangtuaku Pas aku masih bayi Dia sangat kecil Susah dipercayai Satu hari Dia akan cukup Untuk berbagi Bottle wine Dengan orang tua Seperti Ayah Suka minum Dia menggunakan Suka Setiap Ketika aku bermain Mungkin dia musisi Aku Penasaran apakah Ayah Bermain Alat musik Dan instrumen Apa nih Tidak cukup Untuk minum ini semua Faking walsom Walsom banget Tiba-tiba jadinya Apa nih Take your time And look around Ini lagi Take your time Apa nih Apa nih Picky eater I'll see Ever want This Oh Ini buah Apa namanya Selai Kalo selai Itu gem Bahasa inggrisnya I don't know Pokoknya Buah-buahan Gitu tadi Ada tulisannya Fruit Rasa buah Oke Terus Uh ada tempat Saving Oh Kita saving Oke boys Kita lanjut lagi Bisa dibuka kah Oh enggak Kenapa nih Keranjang bayi lu nih Dulu disini nih Ros nih Kalo lu gak tau Don't forget to lock upstairs Ini aku Gue lagi ke upstairs nih Lagi ke lantai atas nih Kamar mandinya Oke Gue gak bisa ngapa-ngapain Lu gak ngasih gue interaksi gitu di kamar mandi Oh ini nih Apa Kotak musiknya Kotak musik Pernikahan Ethan sama Mia Seperti aku pernah mendengar ini Ini Indah Alright Oke Alright then Kita cari-cari lagi Apa nih Ethan Don't forget Ros half birthday is on the second Jadi jangan lupa Ulang tahun Setengah Setengah tahunnya Ini Rose I'm going to make an amazing cake So you better eat it Aku bakal Masak Apa namanya Kue yang enak Jadi kamu harus memakannya In fact I'm going To make cake For every special occasion We have I want you to Take lots of Picture of our family album Ini Surat dari Mia ke Ethan ya Aku tidak pernah melihat Oh Aku belum pernah melihat Ibu semudah ini Ya iyalah Anjay The fuck Oke Sini ada apa Bisa buka Bisa gue buka nih lemari Uh ada kado Aku tahu Aku tahu Gue tahu dia ini Apa Dia terlalu muda untuk ini Aku Perasalan bagaimana dia bermain ini Apaan Oh ini dadu Atau Gue kira ini kotak kado gitu Ternyata dadu Enjay Gua main Uh ada kursinya ini Virgil Virgil Oke Gue kira itu Kayak bungkus kado gitu Ternyata ini Kado nya itu Kotak dadu Enjay Gila lu masih bayi Dikasih kotak dadu Segede gaban Main ini Gimana Enjay Gimana Nothing Oke I guess nothing Ini kamarku Ya ini kamar lu Anjay Dia tumbuh sangat cepat Jadi besar Setiap hari This creep is so little Creep itu apa Gue gak tahu creep apa Creepnya sangat kecil Dia sudah Tumbuh Dan bisa pakai ini Oke Ini apa Udah sesuatu lagi No Gak ada kado gue lagi gitu Come on man Lu gak mau ngasih gue kado Fuck it bro Coba Ini apa Examine 2 February Is rose half birthday Itu Ulang tahun setengah Tahunnya Ini Setengah birthday nya rose Half a year in the back Blink of an eye I want to capture this moment Aku pengen menangkap momen ini This feeling So I wrote something special Jadi aku Menulis sesuatu yang special I may have gotten a bit Sepi tau I'd feel embrace If anyone stumble across it So it's safe So it's safe in the sideboard for now The key is behind my favorite photo Kuncinya ada di belakang Foto favorit gue Aduh Mos gue sampai keluar ini lagi Recordan gue aman kan ya Well gue harap sih aman ya Mau mencet sesuatu malah ini Mos gue keluar ini Keluar layar Ini apa nih Examine Ah ini Pake kunci yang disini Aku penasaran apakah dia akan Terlihat sepertiku Ketika dia Tumbuh Ah dia terlihat Sungguh Apa Senang So happy Eh Lu mau ngasih gue apa Eh lu mau Naruh apa disini Wah Kedorong gue anjay Sama Lacinya Surat untukku Apa nih Dari Ethan buat lu kah Selamat setengah tahun Rose Eh Adi-adih dari gue adalah janji Aku akan selalu bersamamu Apapun yang terjadi Aku akan membuatmu Aku akan selalu disana ketika kau punya impi buruk Aku akan disana sampai kau terdidur kembali Aku akan memulukmu Dan semua akan baik-baik saja Kau adalah Rose yang berhargaku Jangan lupakan itu Ayah Tidak ada yang mencintaimu Oh Yap Evelyn I know it Gue tau Evelyn ada disini Michael tolong Michael tolong Michael alias Ethan Tolong Oke Kita bakal dibawa ke Tempat Mana ini Tebak apa 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 Benda yang lu cari Tidak ada disini Jadi kau tidak punya purifying crystal Oh Oh shit Tentu saja tidak Tentu saja tidak Untuk itu Kau harus Kelebih dalam Lebih dalam lagi Rose yang marang Dia tidak bisa percaya pada siapapun Kenapa kau melakukan ini Tidak ada yang mencintaimu Tidak ada yang mencintaimu Katanya Dan ketika Dan ketika kau mati Tidak ada yang peduli Katanya Evelyn Itu Evelyn kan Oh shit Cukup games Sekarang tenggelam No 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 Gue harus pergi dari rumah ini Oh shit Aduh gue gak baca lagi Tadi chat apa dia Ada first-firstnya gitu Kenapa dia hanya ingin kau Apa yang kau bicarakan Siapa Miranda kah Miranda cuma pengen gue kah Bro what Ah shit I'm dead I'm dead I'm definitely dead How 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 bro Oh my god No Gue ditangkep sama boneka Mereka gue sendiri anjay God damn it Eh You are lost Itu gimana caranya anjir Sumpah Gue gak bisa kesini loh Atau emang bukan kesini guys Oh gue kesono Gue balik lagi Come on man Gue mana Tau ya Gue tau ya sih Ada clue nya tadi Merah-merah gitu Itu bakal ngebuka jalan kan Ya no Ya no Gue tau sekarang Gue tau sekarang Gue kira gue suruh masuk pintu sana Makanya gue Mau masuk kok gak bisa At least pintunya ditutup lah Pake sesuatu Nah ini bakal kesini kan gue Nah terus pintunya ditutup Pake sesuatu gitu loh Biar gue tau Gue gak kesana Come on man Really Capcom Hai Liatlah pada dirimu Kau worthless Tidak berguna Seriously Apa masalah lu anjay Eh cepet buka Nice Apa nih Uh bunch of White sick Eh ntar dulu deh Gue masih punya satu Oh shit Oh shit Harus gue ini ya Harus pake ability gue ya How 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 Is magic Aduh galau lagi anjir Lari gue jadi lambat Weh kita pake ini dulu Nice Langsung full Mati 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 Oke Nice Kacin Ini harusnya kesempatan Buat apa Lu mau ngapain Lu mau ngambil alih tubuhnya Kau harusnya Join me What Makan loh Kekuatan Seorang ayah Stop it Bagaimana kau disini Katanya Alright Hurry Michael Good Bagus kau berhasil Be careful Be careful Alright Oke Lu katanya You are safe tadi Anjay We are not safe yet Kita belum aman disini Evelyn melakukan semua ini Perempuan kecil tadi Yap Itu Evelyn Rose Namanya Rose Kita masih belum bisa keluar dari sini Alright then Oke Use your power on her Gunakan kekuatanmu ke dia I can help once she weak Gue bisa bantu ketika dia sudah melemah Oke I'll do that Gue bakal lakuin itu Uh nice Tambah lagi kekuatan gue Jadi lima bulet-buletan First aid Equipment gue belum dibalikin semuanya Gue masih punya banyak healing tadi Anjir Padahal Terus Equipment gue dihilangin Anjir Pas di Benefiento Sama kayak Pas gue pake Ethan Hilang Equipment gue Oke ini kayak biru sih Udah gak ada apa-apa lagi Oh fuck nih man Ini gelap banget Apa nih Ah shit langsung merah Gue anjay This way Gue Oh Oh gue berlindung ya Wait for opening Oke Oke ini kayak di Resident Evil 7 She not done Be careful Oke Kayaknya kayak Resident Evil 7 guys Pas gue mau lawan Evelyn Sebelum gue lawan boss battle terakhir Evelyn Nice Dua Udah dua kali Apa nih What's your step God damn it You son of a Kalau kau tidak lahir Ini akan perfect katanya Lo mau ngapain emang Katanya kalau Kalau Rose gak lahir Ini bakal perfect Emang rencana lu apaan Kena gue anjing Kena gue lagi Astaga naga Super naga Dragon power Oh no Gue mati nih kayaknya Gue mati nih Kagak ada tempat sembunyi anjay You have me Ya 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 Lo mau ngasih gue healing gak That will be great Kalau lo ngasih gue healing Eh Nice nice Ah shit man Over here Gue ma Ah shit Gue mati Gue mati Tiba-tiba ngestuck gitu Rose gue gini-gini anjay 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 Susah juga ternyata ya Gue Sebenernya gak susah sih Gue bingung aja Gue harus sembunyi dimananya Salah gue kenapa disini Goblok Why I'm so stupid bro Wait for an opening Now use your power I do it Gue lakuin itu Ayo Oke Pagi Nah Diem dulu loh Dua Udah dua kali Eh kita disini aja kayaknya What's your step I do it Harusnya disini aman Nevermind Dia di belakang gue Tiga Tiga Eh Bakal-bakal di atas kan dia Eh Eh gak nyampe Eh lu mau ini kan Nice Conceal 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 Sabar Gue ngancerinin dulu Eh Bisa gak gue dari sini Eh Kayaknya gue harus deketin deh Nah You're You're Worseless Nothing A Freak With no Fresh You have me Yeah Yeah I know I know I know I know I know Nice God damn it Apa nih Over here Keep focusing I will help I do I do man Nice Finally Ini masih gua hot kah Ini gua gak Oh ya Nevermind Dah kelar Finally Oh my god Aku tidak percaya Berapa Uselessnya gua Tidak ada yang mencintai ku lagi Apa sekarang Pergi katanya Apa mundur katanya Sepatu buti Evelyn Ini semua salahmu katanya Kata Evelyn Dan aku tidak akan pernah membiarkan Apa Uh Ethan Rose awas katanya Si Evelyn bilang tadi katanya Jangan menyerah Rose Temukan kristalnya Katanya Ethan Anjay Jadi katanya Evelyn Aku tidak akan membiarkanmu Mendapatkan Hal yang kamu inginkan Maksudnya si kristal itu tadi Purify kristal Alright oke Lagian kalo misalnya Si Rose di sekolahin Kenapa dia gak di sekolahin Di ini aja Kayak khusus gitu loh Kayak spesial military Or something like Ya kan Jadi dia gak Dianggap Freak sama Temen sekolahnya Kayak ada sekolah khusus gitu Buat BSEE Atau Umbrella Pasukan-pasukan Umbrella Pasukan BSEE gitu Punya sekolah khusus mungkin Ya kan Double big Apa nih Ini village nih Sekarang Michael Apa kau disana Eh ini masih panjang gak ya Rose awas katanya Dia Lu sadar Kalo itu bapak lu Dia menyelamatkanku Tapi dia tidak berhasil Suara itu Itu suara bapak gue Apakah Michael Bapak gue Jangan menyerah Rose Temukan kristal itu Heh Aku kaget lu Gak bapak lu ganteng Karena dia Aku bisa terus Lanjut Aku harus menemukan kristal itu Alright oke Lu gak mau ngasih gue Uh nice Weapon gue dibalikin Hell ya Gue sendirian Tapi gue harus Keep going Sabar Ada lootingan kagak Eh kagak ada Yaudah keep going deh Saving Nice Asih gue saving Please Sudah berapa jam Gue main nih Hampir 3 jam harusnya 2 setengah jam Oke Berarti ya setengah jamnya Gue ngebacet doang Selama video Ini pintu mata 3 Apa yang Dilakukan benda ini Disini Udah boneka juga Handgun emo Handgun emonya Banyak banget Gue last boss kah ini Ini last boss kah Uh What the fuck Tempat macam apa ini katanya Uh itu sih gede banget Core nya Oke Eh no turn back Gak ada jalan balik Kita keep going bro Merosot lagi lu Wess kayak Ethan Udah lu udah Bener bener Apa tuh Zombie kah Siapa itu Oh itu Rose What Eh itu Rose itu Tadi yang gue Oh Miranda kah Lu Miranda kah Lu ini ya Safe shifting jadi Rose ya Lu safe shifting jadi Rose ya I know it I know it Karena Ini Ini Rose Seperti yang di kastil Itu Rose Itu gue tuh Apa itu Si Rose tuh Ini maden Miranda ini God damn it Jadi tomba ya Anjay gue Oke lemah loh tapi 30 rum mati Bercanda 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 Eh Dua Tiga Mati coy Tiga peluru Beneran lemah kok Gak Gak kuat Kuat amat Gak tebel Tebel amat Tapi banyak Sekali muncul Anjay Berapa Biji dari Empat Biji 12 peluru Berarti Total Lu mau jadi monster Gak Tuh Dua Tiga Tuh Dua Ice Miss every bullet Tuh Dua Eh Kepala Harus kepala nih Kayaknya Kurang Kurang kalo baden Tadi Kayak kagak ada Damagenya Can I combine Nah Gue gak bisa combine Amo Any ammo Nice There you go Amo please Wah Tuh Dua Tiga Oke Tuh Eh Mama 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 Oke Gue bisa counter sekarang Nice Eh Gue bisa counter sekarang Oh shit Gue kayak buang-buang Amo dah Oh eh Peluru gue habis semua Anjay Goddammit Eh Ancur kah Biasanya Tiga kali nih Yang kayak gini-gini Harus tiga kali Biasanya Yang kalo kayak Kayak gini-gini Nah kan Udah jalan Mau ngasih gue Lootingan lagi gak Ah jeleknya Map yang di luar tuh Gini cuy Gagak ada Merah Merah atau birunya Putih Mapnya Jadi gue gak tau Udah kelar Lootingannya Apakah gak Kalo yang di dalam Ruangan kan Biasanya ada Merah sama Biru tuh Oh udah biru Berarti udah gue Looting semua Udah gak ada item Aku harus menemukan Crystal itu Oke Ini gue Go deeper nih Kan tadi katanya Kalo mau Kristalnya harus Lebih dalam lagi ya Ini gue lebih dalam nih Turun lagi kita Turun Oh shit You good Well I guess You good bro Si hijau kan Oke Uh Mega mess side Itu mega mess side kan Tapi beda bentuknya Sama yang Di main story The fuck Oh Ini tempat dimana Kopian gue datang Dia ngeciptain rose Anjay Rose-rose disini Uh tempat saving Dan kayaknya Banyak buku Banyak catatan Someone Someone's been here The mega mess side Absorbs the memory Of our life Jadi Mega mess side itu Mengambil semua Ingatan Kehidupan Within its reach Yang discapai But there's Are Apa dah There are Lows which govern This world within it It seems worthwhile To catalog them As they become A parent The memory that Compress this realm Do not strictly reflect reality Jadi memory yang disini tuh Nggak nge-refleksikan Yang ada di dunia nyata Only those who are Attuned to Mutame side In life Retain control Of their faculties Here in this realm This align with My understanding Of the mega mess side As revealed To me In its vision Before my death Yes my death My physical body Is gone Absorbs into the mega mess side Jadi Tubuh gue udah mati Dan itu Dihisap sama Mega mess side Diambil sama Mega mess side And yet I do not despair For this fate Blah 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 Fascinating The memory is Conscious understanding And knowledge I accumulated In life Have transferred To mega mess side Ini si Ini ya Catatannya si Mother Miranda Of course It's hardly To perfect arrangement With so many Mind and memory Gather here Finding A retrieving A single person From Amid The rebel Has proven An immense challenge Her memory Are here Yes but dissolute Perhaps What What is need Needed Is the right vessel Into which To hold her Jadi Intinya Nyari Ini semua Demi nyari Wadah Untuk dia Her Kayanya si Evelyn sih And of course I know Of the perfect vessel The only real Candidate In all my years Of searching Rosemary Winters Yep Ada seorang Disini Ya of course Ada seorang Disini coy Si mother Miranda Yang disini Kocak Weh Kita saving dulu Eh Kita lanjut lagi Banyak banget Catatan Kayak biasa Kalau di akhir-akhir Pasti kalian Dikasih banyak Catatan guys Di Resident Evil Karena Kayak Buat penjelasan Gitu lah Apa sih Yang sebenarnya Terjadi Gitu kan I have been Experiment With the possibility Of manipulating Reviving The consigness Stored within The megamissite When a person dies Their consigness Is stored And preserved But over time It become Defused And diluted Spread Tin Throcked out The megamissite And mixed With other Consigness And memory Extracting And resembling An individual Who has The diffuse Has Proved A monumental effort As an experiment I decided To see What would happen If I use Different individual Consigness To create An entity Oh Oke Jadi sih Ini Bereksperimen Apa yang jika terjadi Kalau misalnya Gue Pake Individual yang berbeda Consigness To create An entity Jadi Kesadaran Orang yang berbeda Untuk membuat Inti Entity Yang gue Pengen Intinya Gitu There is Sout Where Fascinating I gather Fragment Respaul Blablabla Access Blablabla Kayaknya Ini Ngeceritain Tentang Gimana Caranya Si Mademiranda Mau Ngebikin Rose Kayaknya Gitu While Manipulating Memory To create A person Is Possible Creation Are Flow And Unstable It Will Not Be Possible Manipulation Vessel In This Way Siapa Yang Menulis Ini Mademiranda Gue Juga Sudah Bilang Anjay Siapa Lagi Kalau Bukan Mademiranda I I Had Duplicate Rosemary Up Bener Jadi Intinya Si Mademiranda Pengen Bikin Duplicate Rosemary Winter With The Hope That Perfect Replica Might Serve A Suitable Vessel Dan Gue Harap Replikanya Bisa Cocok Buat Dijadikan Vessel Atau Wadah However The Result Were Less Than Ideal Hasil Nya Kurang Dari Ideal It Would Seem That Some Sort Of Inter Ferens Is Preventing Me From Creating A Suitable Replica Instead I Have Succeeded In Making What Is Essentially A Living Doll It Resemble The Real Thing Yes But Has No Power Oh Jadi Nggak Ada Kekuatannya Such A Pathetic House Called Never Prove Suitable As A Vessel Nggak Bisa Jadi Vessel Atau Wadah I Will Continue My Effort In Hope Of Desiring The Sort Of The Intervence Several Hipotes Have Come To Mine Thus Far The Fact That Rose Herself Is Still Alive Faktanya Adalah Rose Itu Masih Hidup Some Other Actor Within This Realm Actor Yang Nor 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 Any Of Them Easy Problem To Solve Perhaps My Best Hope Is To Somehow Bring Rose Into The Stream Oke Jadi Harapan Terbesarnya Si Mother Miranda Itu Ngebawa Rose Di Dunia Ini Oh Oke Apakah Si K Itu Suruh Hanya Mother Miranda Guys Karena Mother Miranda Pengen Si Rose Datang Ke Dunia Ini Where She To Off Herself As A Vessel It Would Be So Simple Kalau Dia Menawarkan Diri Untuk Jadi Wadah Itu Bakal Sangat Simple Tambahan Observasi Fuder Experiment With This Rose Copy Experiment Dengan Kopian Rose Ini As Panggilannya Namanya Khash Have Yielded Another Interesting Ring To Pursue When Subject To Situation Evoking Extreme Terror They Actually Begin To Express Some Semblan Of Rose Ability Jadi Kalau Misalnya Dia Evoking Extreme Terror Dapatkan Terror Yang Luar Biasa Dia Bakal Nge Express Some Semblan Kayak Kekuatannya Rose Gitu Bakal Ngelarin Kekuatannya Rose Kayak Makhluk Yang Itu Makhluk Yang Nggak Ada Muka Mukanya Itu Yang Nyedot Mukanya Rose Ini Makhluk Ini Makhluk Ini Makhluk 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 Yang 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 Makhluk Jadi Mas Duke Itu Buatannya Si Mother Miranda Yang Dimana Dibuat Buat Bikin Rose Kopi Kopian Rose Itu Pada Stress Semua Mereka Menonton Selama Ini Ini Udah Gua Baca Kan Yap Ini Udah Terakhir It Would Be It Would Seem That At Some Point During My Experiment With Consciousness An Intruder Met Herself At Home In My Realm This Intruder Was None Other Than The Failure Pengganggu Ini Tidak Lain Adalah Kegagalan Evelyn Has Been Running About Enacting Her Own Pitiful Agenda Which Had Led To A Slight Disruption In My Own Plans Had Evelyn Not In The Referet Rosemary Winter Would Have Been On The Fert Of Despair Disposed Of Her Will To Live And Her Mutami Side Power Instead A New Passion Burn Within Her I Soll Have To Ex Wish It Harus Dibakar Siapa Yang mau Bakar Hah Gede banget Enjoy Hahaha Aduh Sikit Emo Ini apa Handgun Emo Oke Kayaknya sih Gak ada Lagi Oh Ini Bands Of White Sage Nice Biru Finally Ada Map Yang Ininya Uh 42 6 Oke 28 Emo Nice Banyak Bad Boss Battle Terakhir Well I guess Kita Bakal Boss Battle Terakhir Guys Harusnya Ada Perasaan Itu Lagi Sangat Kuat Itu Pasti Kristalnya Deadpool I've been Feeling Disclosed But I Just Cannot Go any further Aku gak bisa Lebih jauh lagi I thought I have Met It When I Saw The Blue Light Gua Kira Gua Bakal Berhasil Pas Gua Lihat Cahaya Biru Tapi Tidak Not Quiet Belum If Only I've been Braver Jika Aku Lebih Berani Lebih Cepat Lebih Kuat So Close I was So Close Gua Sangat Dekat Gua Gua Hampir Disana Michael Apa Lu gak Panggil Nama Aslinya Itu bapak lu Your Dek Is that Your Dek It's Through Here Ini Apaan By the way Is this Some Easter egg Or What I don't know Disini Katanya Black God Which Life In us And Which Is We Life Create For Us A New World Membuatkan Kita Dunia Baru As Befit Your Will Your Dark Conscious Hold For Us Second Chance Graciously Over A Joy Usly Accepted You Drink The Blood Of The Lost Lamb As It Fall Lu Minum Darah Domba Itu Upon Your Dark Earth Not To Destroy But To Preserve And Once Again Deliver Unto Life Hint Ya Jaran Jaran Sesat Lah Ya Shit Men Some Bullshit Like This Bro Eh Kita lanjut Lagi Bacanya Banyak Juga Ya Gue takutnya Sebenernya Gue Baca Baca Sih Gak Masalah Guys Cuman Gue Takutnya Kalau Kelamaan Baca Kalian Bosan Gue Gue Baca Gue Baca Oh Itu Kristalnya Oh Itu Kristal Yang Dicari Cari Yamaha Rose Kalian Gue Bisa Ngerasain Apa Berhasil Nggak Nyalain Kekuatannya Beneran Nggak Oh Itu Bekerja Tapi Garis-garisnya Masih ada Ya Gue Lihat Disininya Sampai Sininya Sampai Lehernya Gue Lihat Tadi Oh Hilang Tuh Yang Di Leher Oh Yang Di Tangan Juga Ilang Oh My God Inikah Rasanya Menjadi Normal Katanya Oh No Oh No That was Mother Miranda Bener Dan Mother Miranda Pengen itu Kristal Karena Kristalnya Ada Kekuatannya Si Rose Itu Tujuannya Mother Miranda Kan Rose Aku Menunggumu Sangat Lama Si Siapa Kau Namaku Miranda Apa Kau Menjadi Sangat Kuat Sangat Kuat Jadi Gue harus Menonton Lo ke Dunia Ini Jadi Lo bisa Ngasih Kekuatan Tapi Kay Bilang Dia Atau Gue Oh My God Ternyata Dari Kay Kayak itu Ilusi Doang Bener Coy Kayak itu Bikinan Miranda Dia Kayak Halusinasi Gitu Yang Dibikin Miranda Kau Sekarang Akan Menjadi Wadah Untuk Eva Ku Katanya Alright This is The last Boss Battle I Think Oh Ethan Rose Pergi Katanya Marah 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 Miranda Sama Dia Tidak Bisa Menyamatkan Muros Tidak Ada Yang Bisa Rose Gue Lari Oh Gue Main Sama Bapak Gue Anjay Pak Tolong Pak Belakang Pak Apakah Itu Kau Ya Tapi Sekarang Lu Harus Lari Ya Ini Gue Pengen Lari Ada Batu Depan Congor Gue Gimana Gue Mau Lari Tapi Lu Cepet Si Larinya Daripada Rose Pak Tolong Pak Oh My God No Oh Nice Nice Ethan Wow Keren Banget Si Anjing Aduh Si Ethan Keren Banget Dia Pake Shotgun Dateng Dateng Kenapa Lu Nggak Ngasih Tau Gue Ya Kenapa Lu Ngasih Tau Gue Michael Gue Nggak Mau Ribet Gue Cuman Pengen Lu Selamat Aja Apa Aman Safe Dan Gue Minta Maaf Kalau Gue Meninggalkan Lu Sendiri Tapi Gue Harus Mencari Jalan Keluarnya Dan Aku Menemukannya Itu Hanya Di Depan Sana Rose No Papa Ethan Tolong Ini Gue Mati Kau Milikku Sekarang Pergi Dari Anakku Pergi Dari Keluarga Aku Katanya Ini Gue Mau Keluar Kenapa Layar Gue Jadi Putih Gue Mau Keluar Anjay Eh Tapi Tadi Bisa Gue Gerakin Layarnya Jadi Putih Tapi Bisa Gue Gerakin Eh Kasih Sekarang Eh Boss Battle Terakhiran Ini Kau Tidak Bisa Lari Rose Ethan Selalu Mengganggu Rose Jadi Kesempatan Terakhir Pergi Cari Teman Dan Tidak Akan Ada Yang Manggil Mufrik Lagi Oh No Aku Tidak Ngin Meninggalkan mu I Know I Know Gue Tau I Love You Tapi Aku Ingin Kau Selamat Jadi Tolong Pergilah Aku Punya Ini Pergilah Oh Shit Ayo Rose Ambil Lagi Kekuatan Lu Eh Ambil Lagi Kekuatan Lu Hancurin Car Nice This Is My Power Bitch Come Here To Me Super Saiyan Tidak Usah Khawatir Dead Gue Menang Gue Dapet Ini Alright Oke Ini Bakal Jadi Boss Battle Yang Sesungguhnya Guys Karena Dulu Gue Boss Battle Nge Cheat Guys Gue Pake Magnum Kontol Gue Sorry Guys E DE What 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 Gue Kayak Ini Anjir Siapa Si namanya Yang Yang Dari Resident Evil 6 Astaga Naga Super Dragon Si Siapa Gue Lupa Lagi Wesker Wesker Bro Gue Wesker Anjir Ini Gue Bisa Hit Ngesi Oh Kayaknya Gue Harus Pake Kekuatan Gue Dah Too Too Slow Makan Lu Anjir Gue Bisa Gue Bisa Absorb Projectile Nice G G What Oh My God This Is Cool Bro Eh Kenapa Gue Malah Buang Balet Anjir Oh Shit Untung Gak Kena Anjir Lo Dimana Nih Gue Gak Bisa Sambil Baca Subtitle Ya guys Ya By The Way Kalo Sambil Battle Gini Harus Fokus Gue Ini Bakal Jadi Boss Battle Yang Lebih Susah Daripada Main Story Karena Gue Gagak Pake Infinite Emo Well Tapi Gampang Juga Sih Gue Punya Kekuatan Super Disini Gak Susah Susah Amat Mau Ngari Project Gukir Gu Dia Mau Ngari Project Alain Sarah Mati Gua Mati Gua No Belum Masih Lumayan Banyak Darah Gua I Will See This Through Hah So Slow Bitch Oke nevermind Lu cepet Gak jadi Gua I Will Not This Eh Kasih Kasih Gua Kekuatan Lu Sini Anjing Ini Kekuatan Gua Sekarang Shit I Miss Fucking Asshole Salah Salah Gua Salah Ini Bakal Lama Guys Oke Karena Gua Gak Pake Magnum Anja Jujur Senggolong Senggolong Wih Gak Gak Bisa Wih Wih Mode Wesker Nih God Dammit Hahaha Gua mode Wesker Mode Wesker Tapi tetep Kena Anjay Makan 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 Anjay Apakah Kau bisa Ngedote Sini Katanya Gak Bisa Reload 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 Apa Nih Apa Apa Ini Anjay Ah God Dammit Mendesah Lagi Anjay Si Maderminanda Rose Saya Juga Ikutan Mendesah Anjay Gua Tau Gua Spesial Tapi Lu Jangan Gitu Juga Ngeluarin Tai Tai Gitu Banyak Bet Come on Men Oh Gua Harusnya Bisa Serap Itu Ya Coba Project Thailand Kok Gua Gabisa Gak Gak Kena Anjing Kejauhan Asem Tenan Kejauhan Anjir Gors Deket Lagi Deket Lagi Dapet Gua Mati Kalo Kayak Gini Caranya Makan Anjay Makan Congor Loon What Is This Lama Banget Anjay Keras Banget God Damn Apa Nih Gelap Oke Masih ada Lagi Aduh Mati 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 Ot At Oke Rose Rose Kesini Ayah Kenapa tuh Lo mau ngasih gue apa Ethan Lo mau berubah jadi super magnum gitu Pakai ini Kalahkan dia Apa lu mau ngasih gua apaan Super Saiyan versi 2 kah Let's go With the power of Super Saiyan bro Oke Akan kulakukan itu katanya Alright then Kame kame Gila The heck Gua gabisa gerakin loh Kau akan jadi perfect vessel buat Eva Aku bukan wadah Juga bukan stupid copy Aku rose Dan kau berakhir Oh nice Oh kata-katanya sama kayak yang di main story anjir My evil Eh kelar kah Yeay bisa ketemu Bapak Hai sweetie Ada mukanya Ethan tuh Oh my god Ditutup-tutupin masih ya mukanya Kau sangat besar sekarang Meskipun aku tidak bersamamu Tapi aku selalu melihatmu Aku minta maaf Aku tidak bisa melindungimu Apapun yang semua kau lakukan itu adalah melindungiku Tidak kali ini Kau kehilangan kesempatanmu Aku minta maaf Maksudnya kesempatan buat jadi normal ya Itu pilihanku Dan aku tidak menyesal Jika aku meninggalkanmu Aku tidak punya kesempatan buat bicara denganmu Face to face Jadi si Rose Gak masalah dipanggil freak lagi Asal dia bisa ngobrol sama Bapaknya yang udah meninggoy It's okay Aku baik-baik saja katanya Aku sangat bangga padamu Aku sangat-sangat bangga padamu Aku mencintaimu Rose Aku juga mencintaimu Dad Oke Oke Gue udah record sejam lebih Sejam lebih 13 menit Ya panjang banget ini gue record Oh lu balik lagi Dan si Kay itu cuma ilusi Lu nangis Gue liat itu ada air matanya dia Kayaknya gue balik Kaget ya Gue balik Ya lu balik anjay Dan lu bicara sama halusinasi Aku kembali Lu gak mau cari tau gitu Si Kay itu cuma ilusi Dan bagaimana bisa Miranda ngendaliin lu gitu Bikin lu berhalusinasi Apa tuh Wow itu cincinnya Ethan gak Cincin pernikahannya Ethan sama Mia Tapi punyanya si Ethan tapi Mungkin Oke Lihat ya loading screennya Keren aja ya Miranda tuh keren loh Karakter boss yang keren menurut gue Apa nih Village of Shadow Ah ini mah Credit scene yang ini anjay After credit scene yang pernah gue ini Lihat di main story kan Ya ini bakal Apakah pikir Anak laki-laki itu bisa menyentuh bulan Itu terlalu jauh Tidak mungkin Tapi bagaimana jika dia punya roket Oke Dia bisa Nyentuhnya Tapi itu bakal Sangat dingin Ya itu abrolan kecil Inilah Anak sama ibunya Si Rose jadi kayak Kangen gitu mungkin I don't know Sorry kalau burik banget ya Kayanya lebih burik Daripada Pas gue main Main story dah Biar renteng guys Biar bisa record Kalau kagak gini Nggak bisa record gue Eh ini Udah gue bacain gue kayaknya Sorry dad I miss Last week Atau gimana gitu Selamat ulang tahun gitu ya Njai Ya kan Sorry I miss last week Aku punya tes Ketanyaan gue itu tes Dari Pasukannya Chris KBSE atau Mbrella Atau dari ini Atau dari sekolahan dia Eh duty memanggil I love you Eh berapa kali gue denger kata-kata I love you Di game ini Ya aku menemukan dia Dimana lagi Selalu disini Kita punya situasi Kau dibutuhkan Evelyn Jangan berani-berani Kau manggilku itu Wow itu cuman Bercanda Rose Aku bisa Melihatkan sesuatu Yang bahkan Chris tidak tau Yoi Wah si Rose Sudah tau dia Oh jadi After credit scene nya itu Sebelum Eh sesudah Kita main Ini guys Main DLC nya Makanya si Rose tau Dia punya kekuatan Yang Chris Bahkan gak tau Chris berarti Masih belum tau Si Rose punya kekuatan yang Apa Kayak bisa ngancur-ngancurin core gitu Itu pake putih putih-putih nya gitu Udah upload kekuatan yang ini Mobilnya berhenti Tapi orangnya masih jalan kesini Si Ethan kan itu Itu Ethan sih harusnya Soalnya ada yang udah bikin Apa Di zoom gitu kan Pas kayak Apa scene tadi Terus di zoom gitu sama dia Orangnya Terus keliatan jelas Itu si Ethan guys Oke Thank you game Thank you Capcom ya Kalau gak salah ya Yap Capcom Thank you Capcom Udah Ngasih game sebagus ini Untuk DLC nya Bagus banget Si Rose bisa ketemu sama Ethan Oke Gameplay nya juga seru Untuk difficulty nya Gak terlalu susah Jadi I have fun Oke Tapi mungkin Kalau misalnya gue main yang Difficulty hardcore Whatever like deh Oke Yang susah-susah Mungkin bakal jadi susah Cuman yang tadi Mode standarnya itu Cukup banget Bener-bener pas banget Buat gue Oke Jadi Gampang lah Gak bukan Pas lagi Kayaknya Agak lebih gampang ya Jauh lebih gampang ya Kayak yang pas di bagian Rumahnya Beneviento Itu gampang banget Gak sesusah yang gue kira Karena Gue kan jujur Udah pernah lihat Orang YouTuber main itu ya Dan mereka Gue lihat kesusahan gitu Pas bagian itu Karena gue Karena harus ngelihat Patung yang gerak-gerak itu Cuman Pas gue mainin Ternyata gak terlalu sulit Guys Oke Ternyata lumayan gampang Gak susah-susah amat Dan ya Untuk DLC nya Bagus lah 9 lah 9 per 10 lah Gue bisa bilang Udah hampir perfect Gitu Keren banget Oke Dia ngasih story Walaupun si Ethan Udah mati Tapi si Rose Masih bisa ketemu Sama Ethan Di dunia Apa namanya tadi Megamasite Kayak potongan Megamasite yang Membawa memori Oke Itu membawa memori Semua yang mati Di sekitarnya Megamasite Jadi memorinya Ethan Memorinya Mother Miranda Memorinya Apapun lah itu Kayaknya sih Mother Miranda doang sih Sisanya dibikin Sama Mother Miranda Sama Mother Miranda Itu ngatur Semua ini Oke Mother Miranda itu Menciptain Kopian Rose Terus ngebikin Duke Itu semuanya Buatan Mother Miranda Disini ceritanya Kayak gitu Supaya Si Rose Mau Ngilangin kekuatannya Dan naruh Kekuatannya dikristal Tapi kristalnya Diancurin Tadi di last Di last boss Kristalnya Diancurin Nama si Rose Terus Karena Rose Pengen nyelamatin Ayahnya Karena ayahnya Dalam bahaya Oleh Dan Ya ceritanya Lanjutnya Seperti yang kalian lihat Tadi Si Ethan Kayak menyesal gitu Si Rose Gak dapetin kristalnya Tapi Si Rose Gak menyesal Sama sekali Melakukan hal itu Karena dia At least seneng Bisa ngobrol sama Ethan Ya kan Untuk terakhir kalinya Mungkin Gue gak tau Harusnya sih Untuk terakhir kalinya Cuman gue gak tau Nanti di Resident Evil 11 Bakal ketemu lagi Apa gak Dan Eksko 11 Sorry sorry Ke 9 Resident Evil 9 Bakal ketemu lagi Apa gak Tapi yang jelas Mungkin Ini gak jelas sih Mungkin ya Kita bakal mainin Sebagai Rose Mungkin Cuman gue masih belum tau juga Kita bakal bermain Sebagai siapa Tapi kemungkinan besar Bakal bermain Sebagai Rose Karena Orang-orang juga Pastinya mikirnya gitu Oke Di Ending dari main story ini Game Kita dikasih lihat Tulisan yang namanya Story of death Is done Apa Story of death Finish out Dan atau apa gitu Ya kan Finish deh Kalau gak salah Father story Finish gitu Kalau gak salah Jadi Mungkin next story nya adalah Siapa namanya ini Rose itu Mungkin yang dimaksud Next story nya Rose itu Di LC ini Atau mungkin Bakal ada di Resident Evil 9 Mungkin Seperti itu Jadi Ya intinya gue udah Gak sabar lah Buat Lihat Resident Evil 9 Kayak gimana Ya kan Harusnya sih mereka Tetep bikin sih Untuk game nya Belum tuntas Boy ini story nya Gue bakal nungguin Credit scene nya Karena ini Credit scene nya Panjang banget Seperti biasa Nanti Bakal gue cut Di Pas gue edit Eksekutif producer Jun Takeuchi Capcom Ketemu mula Sama Jun Takeuchi Gue di Credit Result Hasil Standard Oh dapet cimen Serenatin Green teen Finish shadow Of Rose Standard difficulty Complete time 2 jam 52 menit 29 detik Ya hampir 3 jam Kurang 7 sampai 8 menitan Kira-kira Oh apa nih Challenge complete Oh ini achievement ya Ya gue ngelarin Banyak achievement Dan gue dapet Ini CP Itu yang dimana Itu bakal bisa buat Beli-beli Item-item yang Deluxe gitu Deluxe edition Close Nice Oke gue dibalikin Ke menu lagi So ya I think dah Sebesoknya Ntar Ini kan ada Ini special Apa Oh ini special Tadi nih outfit Tadi kayaknya Udah Gue lihat Oke Jadi special Ini outfit Ini outfit Ini yang gue beli DLC nya Tapi gue tadi Pake ini Well bagus ini Juga sih Dia pake Jacketnya Si Ethan Lebih keren So ya guys I think that's it guys Oke Gue udah Ngasih liat Kalian gameplaynya Fullnya Shadow of Rose Selama 3 part ini So ini mungkin Bakal jadi video Resident Evil Village Terakhir Dari gue Karena mungkin next Mungkin gue bakal Mainin yang The Mercenary Tapi live aja Gue gak tau sih Live juga kuat apa kagak Cuman besok kita test aja Mungkin Gak bakal gue bikin Fullscreen Resolusinya juga Bakal gue kecilin aja 1366 mungkin Biar kecil resolusinya Jadi lebih ringan Pas dibikin live Mungkin seperti itu Kita liat besok-besok Gue bakal live Apakah gak So ya Hiting dasit guys Oke Ceritanya dari Shadow of Rose Udah kalian liat sendiri Gue udah mainin Gameplaynya Terus Ceritanya bagus Gue suka Ceritanya 10x10 lah Gue kasih Terus Musiknya juga 10x10 Gue suka Terus Difficultynya 10x10 Cuman yang Kurang gue suka Jujur aja Kontrolnya agak susah Kontrol kanan kiri Yang pertama Terus yang kedua Kontrol pas Mau jongkok Itu kenapa Kadang-kadang Agak delay Entahlah itu dari Guanya kah Atau emang Dari gamenya Agak delay Kadang-kadang ya Pas gue mau jongkok Mau ngelewatin Terowongan gitu Pas gue lagi Dikejar-kejar Banyak monster Itu agak delay Gue gak tau Itu mungkin Mungkin dari gue I'm so sorry Kalau itu Misalnya dari gue Cuman Overall Gue bisa rate ini DLC 9x10 Itu udah gede banget Itu hampir perfect Oke So ya guys I think that's it guys Thank you so much Buat kalian yang udah nonton Sampai selesai Kalau kalian suka sama videonya Silahkan like Kalau kalian suka sama kontennya Silahkan subscribe Kalau kalian ada Seran silahkan komen di bawah And see you In the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax